selamat menikmati 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 Oke, sambil Pina nyari gambarnya Aku kok ini ya Aku Teman yang baru join Jadi maksud kita ngelive itu Kita tuh lagi menggalang dana Buat teman-teman yang mau Berdonasi Caranya gampang Tiga masuk ke Caviarware Di sana ada link in bio Caviarware Ada klik link tree Link tree Donasi sekarang Nah, kalian tinggal klik sekarang Nanti kalian langsung ke direct Ke website-nya kita bisa Jadi, biar saya itu akan sangat Ngebantu teman-teman tenaga medis Jadi, kalian tinggal ikutin aja step-nya Gitu guys Oke, back Iya Itu Pina Gimana Pina? Oh iya Tadi mau ngunjukin Nah, yang korean Korean double lashes Dia ini kayak gini Korean double lashes Oke Nah, dia tuh kayak Di atasnya single Tapi di bawahnya volume Jadi dia tuh kayak in the middle gitu Di tengah Jadi untuk yang gak mau terlalu natural Pengamu terlalu lebay Biasanya tuh pengen akan ambil di double Kayak gitu Jadi disesuaikan sama kebutuhan aja Kayak gitu Dia kalau yang Jepang Biasanya lebih fluffy Lebih mekar Lebih tipis Lebih halus Nah, kalau misalkan korean itu tuh Dia tuh lebih kayak tebal Terus gorgeous look gitu Lebih yang volume Kayak gitu Itu di Korea Oh, yang lebih tar ya Berarti Korea ya Sedangkan marketnya kita tuh Cocoknya tuh di Korea Karena tuh orang Asia Itu bulu mata aslinya kan tipis kan Tapi mereka tuh Biasanya maunya tuh yang cetar gitu loh Kayak bisa kayak cincin Ini biasanya Sorry nih Cincin nih Bulu mata Itu dateng-dateng Maunya tuh kayak Saya maunya yang tebal ya Maunya yang cetar Yang kayak bulu mata palsu Tapi saya maunya kayak Lestation Nah, yang kayak gitu Nah, itu gue kasih yang korentel Oh, korentel Udah request dulu ya Biasanya Ya, benar Harus cetar ya Benar-benar Kalau misalkan yang aslinya Bulu matanya udah Tebal Itu tuh udah enak banget Dia pake yang single aja tuh Itu udah cetar gitu Karena Base dari bulu mata aslinya dia kan Kayak gitu Tapi ada Bisa nyocokin gak sih Tipe Tipe Muka Faceship yang seperti apa Apa yang cocok mungkin Sama Ya, tipe Eyelash-nya Bisa Jadi biasanya sih aku gak Nyocok yang ke tipe Face Tapi ke tipe Mata Apak elitnya dia Jadi misalkan nih Oh, tipe mata Misalkan nih Matanya udah Monolith Misalkan Mata aku monolith nih Nah, tapi dia bingung Tipe Lestation Cocok sama mata dia Biar gak yang kesannya Lebay Apalagi tipe monolith kan Lebih sesah tuh kan Biasanya gue kasih dia tuh Yang lengkap Supaya tuh matanya tuh Kayak gak turun Tapi kayak naik ke atas gitu Gue kasih dia yang Di curl Ya, tipe matanya tuh Udah yang kayak Istilahnya gimana sih Suka ngomong Belok Terusnya agak keluar gitu loh Matanya Banyak juga yang kayak gitu kan Belok tapi Agak nongol dikit gitu Matanya keluar Nah, biasanya gue Ya, yang si curl aja Ini yang natural aja Supaya hasilnya tuh Kayak gak lebay Kayak gitu Terus-terus Ada lagi? Terus Misalkan Kalau kecil nih Matanya kecil nih Sempit gitu kan Di Gimana sih Biar matanya tuh Panjang gitu kan Atau Kalau misalkan Ada yang mau keliatan panjang Gue suka seru mereka tuh Pakainya tuh yang Cat eye aja Karena kalau yang cat eye itu Bikin mata lo kayak Looknya tuh lebih panjang In the end gitu Di ekor lo tuh Makin lebih panjang gitu Nah, sedangkan Kayak matanya dia tuh Kayak panjang Tapi tuh sipit gitu loh Kan suka banyak panjang Tapi sipit gitu kan Dia mau matanya keliatan kayak Biar belok gitu Gimana Nah Gue biasa tuh Suka suruh mata Kayak yang dolly aja Kalau yang dolly itu tuh Dia bentuknya tuh Kayak bulat gitu Sehingga mata lo tuh Looknya tuh Lebih round Lebih bulat Hmm Hmm Jadi tergantung ya Tergantung Tipe matanya ya Kayak apa ya Nah Oke Berarti kalau misalkan Masa ini tuh Awes gak sih? Maksudnya Proses pemasangannya Berapa lama Pertama untuk Ini Ngerjain Ini extension Pemasangannya itu Biasanya Sejam Sampai dua Tapi Balik lagi Tergantung sama Beauticiannya Oh Oke Terus Kalau Pemasangannya tuh Awes gak sih? Kayak Berapa lama sih Bisa bertahan Gitu? Biasanya tuh Awes satu bulan Tapi balik lagi Tergantung dari Si customernya sendiri Kadang tuh Ada customer yang kayak Udah pas HLS nih Tapi dia tuh gak bisa Ngejaganya Jadi kayak Kalau Dipake berenang Itu gak boleh Kayak dipake berenang Terus Kalau Pake Gain Itu langsung main Asal guyur aja Kayak gitu ya Itu tuh bikin gak awes Sebenarnya Tetep Tetep akan nempel Di mata lo Tetep cepat Cuman kayak Lebih cepat Contok jadinya Sedangkan kalau Lu bener-bener Bisa rawat Satu bulan deh Bahkan Satu bulan setengah Kayaknya Kalau yang udah Sering masak Jadi Iya Dia bener-bener Rawat Tapi bisa sampai Kayak satu bulan setengah Itu tuh tetap Looks good Tetap cetar Kayak gitu Nah Terus Berarti Kalau mau taca Berarti Setiap satu bulan Sampai satu bulan setengah Ya Biasanya orang sih Setiap satu bulan Dia pasti akan balik lagi sih Either masang baru Atau di touch Kalau misalnya masih bagus Mereka kayak Free touch aja deh Tapi kalau misalkan Udah Misalnya kayak Udah sisa dikit Mereka pasti kayak Pasang baru lagi Oke Dua dua jam Sedangkan lu ke studio B Mbaknya cuma masangin lu Satu jam Berarti yang di studio B Jadi antara mbaknya tuh Lebih pintar Lebih senil Atau dia tuh Masangin lu tuh Nggak full Bisa juga sih Oh gitu ya Jadi lu ya termasuk yang mana nih Yang pintar Apa yang kurang Nah lu ngeliat Di end resultnya gitu Jadi end resultnya Di mata lu gitu Kalau misalkan di mata lu Hasilnya cetar Bagus And dia masangin lu cepet Berarti itu mbaknya Patus di Diacungin jempol gitu loh Berarti Dia tuh udah Speednya udah cepet lah Udah ekspert gitu Betulnya Gatung mbak Vina lah ya Mbak Vina Frisky lah ya Gue kalau ngasih cepet ya Dengan pendek panjang Masangin luvin Terus-terus Nah terus Kadang ada juga Yang mungkin yang mbaknya Itu mungkin kerjanya Juga belum lama Jadi dia belum terlalu Export speednya Itu masih slow Nah bisa jadi tuh Dia masih Kayak Bisa sampai dua jam Atau bahkan Dua jam lebih Kayak gitu Oke Oke Terus-terus Kalau dari Eyelash sendiri Ada lagi gak mungkin Tips and tricknya Tips and tricknya Apa nih Perlatan atau Apa Kalau dari Overall look Mungkin Ada apa lagi Mungkin informasi Tentang Eyelash extension Mungkin Orang-orang awam Belum tahu Kayak gue Aku kayak Cara perawatannya Aja sih Jadi itu Suka banyak Ini kayak Harusnya bisa sebulan Tapi kok Misalnya Dua minggu Udah Gak bagus Misalnya kayak gitu Itu kayak Biasanya tuh Cara perawatannya Itu kayak Salah gitu loh Jadi after care-nya itu Lo harus sering Ngisir Eyelash extension Lu gitu Sesering mungkin Biar dia tuh Tetap lurus Gitu Tetap bagus Terus juga Kalau Cucing Itu tuh Jangan sembarang Kayak diguyut air Tapi lu Pakai Washlap Gitu loh Washlap Atau gak lu Pakai Wajah Buat ngebersihin Muka lu Sehingga Area mata Itu semakin Sedikit Terkena Air Gitu Semakin jarang Eyelash extension Lu Kena air Itu bakalan Makin awet Lebih awet Berarti gak boleh Mandi-mandi Kalau gak boleh Kena air Boleh Di badan Kan Dapat area Lu cuci muka Itu harus hati-hati Terus juga gak boleh Boleh Pake shower Iya Shower tuh Jangan langsung Begini Shower Di badan Sama Di kepala Tapi pasti Area Muka Lu Pakai Spol Ajah Itu bakal Lebih awet Banget Oke Terus tuh Kalau misalkan Pasang Eyelash extension Itu Gue denger Kayak Beberapa orang Bilang Rontok Gak sih Bulu mata Aslinya Ketarik Atau Gimana Gak Kalau misalkan Pasang Eyelash extension Itu Bisa Ini gak Bulu mata Aslinya Kayak Mungkin Ketarik Atau Gimana Gitu Soalnya Some people Bilang Kayak Iya Apa namanya Bisa Botak Atau Apa Gak Kayak Kalau Misalkan Itu Pasang Itu Kalau Keseringan Atau Gimana Nah Sebenarnya Tergantung Dari Tempat Biasa Langganan LX Extension Lo Bener 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 Lepas Lepas Extension Kecuali Pas PSBB Kemarin Jadi Gue tuh Berarti Lanjut Terus Iya Jadi Gue tuh Misalkan Gue pasang Sekarang Nih Terus Udah Udah Mau Satu Bulan Udah Jelek Ya Gue Remove Gue Pasang Baru Lagi Atau Enggak Gue Retouch Terus Pasang Baru Retouch Remove Pasang Baru Makanya Lo Sering Ketemu Gue Lo Masih Sering Niat LX Gue Tuh Gitu LX Gue Gapernah Gak Gapernah 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 Gap 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 Nah Itu Tuh Teknik Pemasangannya Salah Dia Kayak Mungkin Either Lemnya Terlalu Banyak Atau Dia Pake Lem Terlalu Kuat Yang Gak Friendly Buat Lashes Lu Itu Setiap LX Extension Copot Itu Bulu Mata Silu Bakal Ikutan Copot Gitu Jadi Tergantung Pemasangannya Ya Jadi Itu Bisa Suatu Saat Nanti Bulu Mata Lu Botak Atau Abis Kayak Gitu Bisa Kayak Gitu Jadi Gue Sering Banget Dapat Customer Yang Ngomong Kok Bulu Mata Saya Abis Ya Misalkan Dia Pas Tempat Lain Pas Tempat Gue Gue Bulu 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 Matanya Banyak Botak Pasang Gitu Kan Biasanya Mending Cici Pakain Serum Dulu Gue Kasih Dia Sirem Sebelum Dia pulang Pakai Dulu Sebulan Nanti Biasanya Bulu Matasir Mulai Tunggu Tunggu Lagi Kan Baru Balik Lagi Baru Masang Kayak Gitu Jadi Kalau Serum Ada Menumbukan Bulu Mata Ada Jadi Kayak Dia Kalau Sirem Yang Bagus Untuk Ngebalikin Bulu Mata Bulu Mata Yang Biasanya Botak Gak Ampe Abis Botak Di Bagian Tidur Tapi Kalau Misalkan Ticam Kalau Misalkan Nih Kalau Misalkan Orang Gak Mau Pasang Eyelash Extension Tapi Mau Perawatan Biar Biar Lebat Bulu Matanya Bisa Dong Pake Serum Itu Ya Iya Biasanya Aku Suruh Beli Serum Aja Terus Dirutinin Aja Pake Setiap Malam Itu Pasti Numbuh Si Oh Dalam Waktu Berapa Lama Sebulan Sebulanan Biasanya Gak Kelihatan Hasilnya Cuman Kalau Mau Lebih Maksimal Ya Dua Bulan Bener Bener Gak Les Terus Gak Pake Bulu Mata Palsu Juga Itu Selama Dua Bulan Dirutinin Pake Serum Pagi Sama Malam Itu Pasti Kelihatan Banget Hasilnya Before After Serumnya Itu Ditempel Dimana Dikelopak Itu Bentuknya Kayak Mascara One Biasanya Serumnya Atau Bentuknya Kayak Eliner Brush Liquid Terus Diolesin Aja Di Bulan Asli Tapi Di Bulan Asli Jadi Gak Boleh Ada Eyelash Pas Pake Serum Oh Gak Boleh Ada Eyelash Jadi Pagi Sama Malam Dipake Serum Biar Liquid Bener Ngena Di Bulan Aslinya Gak Kena Di Eyelash Lashes Gitu Oke Menarik Juga Ya Mungkin Gue Bakal Consider Karena Lebih Natural Ya Harusnya Lebih Natural Gak Kalo Misalkan Pake Serum Aja Apa Semua Customer Lu Yang Dateng Pasti Pasti Mau Ls Extension Atau Enggak Atau Kadang Mungkin Mau Perawatan Aja Mungkin Biar Mata Aslinya Gak Botak Atau Gimana Biasa Maksudnya Kasih Milih Kalo Misalkan Dia Kalo Namanya Lash Nah Itu Kayak Pake Bulut Atas Gitu Nah Itu Lebih Friendly Banget Sih Buat Lashes Jadi Kalo Misalkan Kaya Customer Gue Lagi Mau Istirahat Bulut Mata Gitu Dia Capek Pake Effect Lashes Terus Terusan Tapi Kayak Sekarang Pres BB Banyak Di Rumah Mereka Biasa Lebih Relatif Itu Tuh Gak Ada Pantangan Lo Boleh Kucek Muka Lo Boleh Pake Shower Boleh Cuci Muka Lo Boleh Gosok Gosok Gitu Dia Lebih Ada Keratin Sirem Jadi Ada Keratin Buat Bulu Mata Itu Buat Ngebus Bulu Mata Lo Supaya Lebih Kuat Lebih Pajang Terus Dia Itu Juga Naik Ke Atas Begini Bener Bener Kayak Naik Ke Atas Gitu Loh Lentik Oh Cetar Antibadai Kayak Keriting Bulu Mata Gitu Jadi Cuman Emang Lebih Lebih Cetar Lo Pasang L Tetap L Tetap L Tetar Ketimbang Lo Last Lift Itu Cuman Itu Bisa Jadi Optional Lu Mau Istirahat Gitu Tapi Kalo Misalkan Orang Masang Terus Gitu Ada ga Sih Perlu Di satu Titik Harus Istirahat Ibaratnya Kalo Rambut Nih Misalkan Bonding Terus Terus Kan Memang rusak Kering Misalkan Ini Kalo Diibaratin Eyelash Kayak Gitu Harus Ada Istirahat Atau Boleh Hajar Terus Terus Cetar All the time Jadi Kalo Eyelash Itu As long as Bulu mata Lu Masih Tebal Terus Masih Masih Tumbuh Gak Ada yang Botak Botak Itu Lu Boleh Pasang Terus Nah Tapi Biasa Beautician Pasti Bisa Lihat Nih Pas Dia Udah Remove Nge Remove Lose extension Kan Kelihatan Bulu mata Asli Lu Virgin Lashes Lu Gitu Kan Nah Virgin Lashes 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 Terus Bisa Nih Ada gak Titik-titik yang Botak-botak Gitu Kan Lu Bisa Tanya Mbak Ini Bulu mata Saya Ada yang Botak-botak Gak Atau Enggak Lu Bisa Suruh Dia Foto In Gitu Kan Karena Kita Gak Gitu Bisa Lihat Kan Bulu mata Asli Kita Nah Nanti Nanti Lu Udah Gak Ada yang Botak Lu Bisa Terus Lash Keep Going Berarti Kalo Misalkan Ini Nanya Doang Kan Takut Juga Kalo Misalkan Bulu Matanya Botak Gak 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 Masih Bisa Numbuhin Gak Tuh Kalo Orang Bener Botak Tuh Tetap Bisa Jadi Bulu Mata Kita Tipenya Kayak Rambut Jadi Setiap Kali Dia Rontok Di Tempat Yang Sama Itu Tetap Ada Istilahnya Dia Punya Gimana Ya Dia Punya Akar Untuk Tempat Tumbuh Masih Ada Jadi Dia Akan Terus Tumbuh Lagi Jadi Memang Normalnya Setiap Hari Kita Kalo Untuk Satu Sampai Dua Helai Bulu Mata Asli Lontok Itu Masih Wajar Jadi Rambut Setiap Hari Rambut Rontok Bulu Mata Asli Kita Pasti Ada Yang Rontok Satu Sampai Takut Suatu Saat Dia Bener Bener Itu Gak Mungkin Tuh Dia Pasti Akan Nunggu Lagi Gak Mungkin Ya Oke Emang Kalo Misalkan Pasang Bulu Mata Dimananya Di Kelopak Mata Bulu Mata Dimana Apa Kelopak 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 kan Nah kalau ini flash extension itu nyambungnya di bulu mata asli tuh Oh oke 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 fin thank you banget ya untuk sharing apa namanya yang eyelash itu Nah aku tuh pengen jelasin ke teman-teman yang join live juga jadikan kita itu tujuan yang lain itu kan kita lagi menggabung dana ya untuk program kafiar dan kita bisa Nah jadi kita udah masuk tahap kedua jadi tahap kedua ini kita ada merchandising pijamas collection kita itu hasil dari penjualannya itu 50% dari profitnya kita akan sumbangkan untuk program ini untuk beli APD dan lain-lain aku pengen ngasih unjuk mungkin teman-teman yang lagi ngelive juga dan mungkin nonton siaran ulangnya juga ya ini kan aku lagi pakai nih ini salah satu koleksi pijamas collection dari kafiar ya ini kebetulan yang ada regular set pijamasnya yang apa jadi kenapa warna biru jadi ada 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 story behind it jadi warna biru kita support kita bisa kita bisa tuh memang sesuatu dengan biru ya jadi kita temanya untuk menggabung dana untuk membantu teman-teman tenaga medis jadi inspirasinya itu warna biru itu dari situ dan ini hari ini aku pakai regular set ini ya ada bawahan juga kelihatan nggak ya ya jadi ini warna biru jadi setnya itu ada banyak mungkin kalau teman-teman apa mau lihat lebih jelasnya ada di profile-nya kafiar tapi kurang lebih itu dipakainya seperti ini untuk yang regular kalau nanti resepnya jadi kita tuh ada tiga ada tiga ini ada tiga package ya Nah ini tuh kayak kita tuh temanya tuton jadi tuton kombinasi gitu tuton jadi sekarang orang banyakan dirumah ya banyak dirumah terus kadang mungkin you normal itu kan kadang dirumah kadang keluar mungkin buat takeaway makanan untuk ke supermarket ada atau apa gitu kan butuh something yang mungkin nyaman ada sentai tetap enjoyable gitu kenapa judulnya itu new normal fashion karena kita bisa pakai di rumah juga oke pas keluar juga oke gitu nah ada beberapa opsinya ini kebetulan kan yang warna biru yang setnya ini kita ada setnya jadi apa namanya eh ini tuh ada maskernya ini masker yang tripli ya terus ada set yang banyak juga terus ada stripersnya juga gitu guys mungkin kita ada tiga macam ya ada yang stripede ada kalau yang mungkin suka tanah panjang ada yang stripede ada yang short terus ada kayak kita ada kimono setnya juga kimono set nah kimono set ini juga ada merah putih ada putih merah kenapa kita buat merah putih dan putih merah ya karena inspirasinya itu dari kemarin kan 17 Agustus nih cinta Indonesia jadi temanya itu merah putih kayak gitu ya intinya terus ya jadi penjualan dari kita punya merchandising Pijama Skolation ini 50% of the profit kita untuk menyumbangin ke kita bisa Indonesia ya buat kalian pengen tahu detailnya kalian bisa kontak admin kita di WA atau Y terus eh kita ada paket A paket B dan paket C ya jadi kalian bisa lihat ini paket A nya paket A nya tuh ada paper bag terus dapet atasan bawahan juga ada masker dan slippers nya terus ada paket B dan C nya juga ini ada paper ada hardbox ya kalian bisa custom nama dalamnya buat kalian pribadi atau mungkin untuk gif kalian bisa custom nama ya terus ya ada greetings card nya juga kayak gitu jadi kalian tinggal pilih aja kalian suka yang model yang mana terus kalau kalian pengen nanya-nanya mengenai detailnya kalian bisa kontak ke admin kita kayak gitu terus eh ini tuh kemana ya si Vina oke Vina nih apa namanya kemana ya oke guys bentar ya ini beautician kita kemendada ke lockout kita lagi coba untuk kontak lagi hai 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 Benah back again ya tadi keluar ketutup ya aplikasinya ya dia kayak tiba-tiba panas gitu, iphone 2 oke oke lanjut ya, sebentar ya tadi kan lagi ngejelasin, mungkin temen-temen yang baru join, sorry banget tadi ada technical problem ya ada keluar aplikasinya aku pengen jelasin sedikit nih buat temen-temen yang baru join ya tadi kan kita kan lagi nge-live tuh ngegang dana untuk kafeo yang kita bisa, kenapa kita nge-invite Vina, Vina kan dia pengen sharing mengenai studio eyelash-nya, mungkin buat temen-temen yang mungkin penasaran kan cara eyelash extension tuh apa sih, terus apalagi Korean eyelash extension ya, apalagi Vina kan udah cukup lama di bidang ini kita buka studio eyelash extension nya ini, jadi ya itu the reason kenapa kita nge-live hari ini and other reason kafeo hari ini, kita tuh lagi menggang dana untuk kitabisa.com untuk membantu tenaga-tenaga mesi di Indonesia dan kita juga di akhir dari penggalangan dana kita akan sumbangin untuk masker non-medis juga jadi ya mungkin buat kalian yang mau berkontribusi sekecil apapun itu 10.000 rupiah pun is okay karena akan sangat ngebantu temen-temen tenaga-medis kita terus juga kalau kalian mau ngebantu dari bentuk merchandising kita ada merchandising pidiamask collection jadi koleksi pidiamask kita setiap kali kalian beli paket A, B, atau C kalian udah ngebantu program ini juga karena 50% dari profitnya akan kita sumbakan untuk program kafiar dan kita bisa begitu tadi mungkin Vina belum lihat ini tuh paket B dan C kita jadi ini tuh hardbox jadi dapet hardbox, dapet atasan, bawahan masker, sendal, semuanya itu udah satu set jadi kalian yang mungkin pengen ambil fashionable apalagi kita temanya new normal fashion kalian pengen tetap kece di rumah atau keluar caranya gampang mau bicara gampang ya tapi kalian bisa pake salah satu dari set cijamas collection dari kafiar ini ada tiga macem ya jadi ada tiga model atasan bawahan ada yang telana panjang telana pendek plus ada yang kimono jadi tergantung kalian sukanya yang model yang mana kalian bisa liat-liat di profile kafiar atau bisa contact atau WA ke admin kita untuk nanya-nanya detailnya gitu guys gitu fin thank you banget ya fin udah nyempetin waktu untuk nge-live di kafiar ya dan dan lash on ya buat temen-temen yang mungkin penasaran ya jangan jangan pernah ini apa namanya bosen-bosen nge-live bareng gua ya thank you banget loh thank you banget thank you banget udah ini apa namanya udah join meskipun ada sedikit technical problem iya 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 jadi iya iya mungkin ya mungkin dari temen-temen yang mungkin penasaran apa sih kitabisa.com ya kitabisa.com itu is a platform jadi kita racing fun di sana melalui kitabisa itu kalian bisa bisa lihat kayak berapa nominal yang kalian ingin berikan itu muncul semua ada namanya ada totalnya juga ada totalnya juga terus ya terus mungkin gitu aja ya untuk hari ini thank you banget ya untuk nge-live hari ini see you next time ya terima kasih terima kasih terima kasih